. Manchester City dan Chelsea saling bertemu pada babak final Liga Champions 2020-2021 di Estadio Do Dragao pada Sabtu-Tanggal 29 Mei 2021 waktu setempat atau Minggu Dini Hariwip. The Citizens tampil lebih mendominasi di awal babak pertama dan langsung membuka peluang pada menit ke-8. Raheem Sterling gagal mencetak gol lewat tendangan bakil karena bola berhasil ditepis oleh Edward Mendy. Chelsea sempat mendapatkan peluang apik melalui Timo Werner pada menit ke-14 usai menerima umpan dari Mason Mount. Akan tetapi, Ederson masih dengan sigap menangkap bola tendangan Werner dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Chelsea sudah harus membuat pergantian pemain lebih dini pada menit ke-39 dengan memasukkan Andreas Christensen untuk menggantikan Thiago Silva yang cedera. Baru di menit ke-42, The Blues akhirnya memecah kebuntuan lewat aksi Kai Havertz. Gol dari pemain termahal Chelsea itu sementara mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Chelsea dan Manchester City sama-sama tak mengendurkan serangan. Namun, The Citizens harus kehilangan sang Kapten, Kevin De Bruyne, yang mengalami cedera mata. Chelsea sempat kembali membahayakan gawang Manchester City pada menit ke-73 melalui aksi Christian Pulisic. Hanya saja, tendangan Pulisic masih melebar meskipun sudah berhadapan satu lawan satu dengan Ederson. Permainan rapi lini belakang Chelsea tak mampu ditembus dengan mudah oleh para penyerang Manchester City. Hingga wasit Antonio Matelahos meniup peluit panjang, skor 1-0 untuk The Blues tidak berubah. Hasil ini membuat Chelsea berhasil menjadi juara Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah klub. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.